Kenapa gak sholat ibu? Ayo, kenapa gak sholat? Ya nanti, nanti ibadah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT Jadi wajibnya kita selalu bersyukur ya Hari ini posisi kita ada dan terus hadir di Madiun Kita tidak tahu pasiennya kayak apa, kita langsung lihat aja Ini tadi kita nyarik-nyarik, nanya-nanya Kita juga tidak tahu ceritanya kayak apa Pasiennya lagi apa perempuan kita tidak tahu Nanti saya melihat ke belakang Kita tidak tahu yang mana tempatnya Masih yang kita dapat Sebab ibunya ini dulu seorang kekawin Sukses, jadi dia bisa beli rumah, beli tanah Namun setelah ibunya ini menikah Ternyata ada masalah Sehingga suaminya pulang ke orang tuanya Terus anaknya diajak suaminya Jadi ibu ini nanti yang kita datang ini Informasinya dia benar-benar tinggal sendiri sebatang karah di rumah kosong Belah warga menyampaikan ke kami ini bahwasannya ibunya itu Kalau malam dia teriak-teriak ngomong sendiri Kondisi warga tidak berani masuk Masalahnya rumahnya selalu gelap Karena beberapa kali dipasang lampu Selalu mati ya Ikutin terus kegiatan kita hari ini Mohon duanya Mbak, siap Panggil apa nih Gu? Ini kakeknya luar biasa nih Usianya Suka Tua Namun Masih Dipotong sendiri tadi mbak Sampain kotok sendiri Masih kuat Tidak pak Mana? kita masuk ke kampung ya guys mana ini kita sampai apa lagi perempuan ayo bu ini nggak ada yang menghuni bu cuma ibu itu sendirian iya lampu listrik nggak ada pertanian nggak ada kalau ada lampu listrik itu dipukul iya tahu yang tadi terus dia sendirian iya sendirian di sini bu ibu namanya siapa supin orang cantiknya kayak gitu ya iya ibu supin iya kalau saya bertanggung lihat depan apa yang cantik seperti lihat situ ibu sama siapa di rumah ibu nya sendiri ini sebatang karna se �ig it oodi ikut ya ibu di rumah sendiri ya gua temannya sama siapa wah kalau malam tidur sama siapa sendiri Ama ara temannya nggak kين bener enggak ada temannya Ibu ini sudah lama Bu di sini ano suaminya nggak ada Bu anak nggak punya sudah pernah punya suami belum sudah terus bisa dulu sudah pernah punya suami tapi bisa satu itu ini Oh anak itu suami jadi dia juga bukan kotor itu di sini rumahnya sendiri kalau malam gelap dong itu takut anu enggak takut sama Tuhan tuh enggak ada ya siapa tahu pernah kelihatan lihat gitu enggak bener-bener nggak pernah ngeliat di depan di buka mungkin dapat gangguan bisa diajak ngobrol Iya masalah bu jadi ibu ini mengalami gangguan kejiwaan ini rumahnya ini rumahnya ini rumahnya ini apa ini ini rumahnya ini rumahnya ini rumahnya ini rumahnya ini rumahnya suaminya dulu siapa namanya Bu Sudarto Sudarto bisa kenapa bisa bisa dia pulang ke rumah dia pulang ke rumah ibu ini tadi masak apa enggak masak enggak masak kok isa-isa enggak biasanya masak apa Bu masak mie masak mie kalau masak pakai apa pakai kayu-kayu gitu ya ya enggak ini kok kontrol gak pernah disaponnya Bu enggak mungkin enggak enggak ya kok kontrol gak kari enggak nyakut sendiri ya enggak ini dibuka kan bisa cepat enggak enggak ini Bu enggak sini Bu Hai 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 Mas Hai 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 Ini yang dulu siapa? Saya Kamu ketapa itu tulisannya? Mainan Mainan Ini depan buka aja ya? Udah bisa Usainya pak Lamanya 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 Bisa Gak Saja Tidak Om Tirana Lawang Rufan Makanya Makanya Mereka Jadinya Ibu sendiri Ke sini dulu rumah bangun sendiri apa rumah dari Ibu anu dari orang tua? Bangun Bangun sendiri Ibu dulu kerja apa? Orang besar Ibu orang besar Terus anaknya siapa namanya ibu? Anaknya ibu namanya siapa? Ranggayu. Anaknya perempuan. Sering kesini enggak anaknya? Enggak boleh sama bapaknya. Kalau anaknya enggak boleh kesini, kenapa enggak boleh? Ikut bapaknya. Bapaknya udah tinggal lagi. Enggak tahu. Bu kita mandiin ya, ganti baju bersih ya. Mau tau? Di sana mandi ya. Enggak apa-apa. Biar bersih badannya, enggak diganti baju baru atas bawah ya ibu ya. Bu mau enggak dikasih baju baru? Biar enggak nanti ya ibu ya. Enggak. Kenapa enggak mau bu? Enggak usah. Kalau diganti baju ini bajunya udah kotor. Kalau diganti baju baru mau. Enggak usah. Enggak usah. Ini tadi udah makan belum. Belum. Belum makan. Belum makan. Dibili sempako kali ya. Ini yang diberikan. Itu kan sempako aja. Biar masak sendiri. Iya ibu mau dibeli sempako ya. Dibeli berat. Beli berat. Beli ke masak kopi ya. Mau. Dantang kesini. Iya. Dibeli dulu ya. Oh mandinya enggak usah. Mandi sendiri. Ya sudah. Kalau begini. Ibu sekarang mandi. Mandi sendiri aja. Oke. Nanti dikatiin baju. Sekaligus nunggu sempako yang kita punya. Iya. Ayo untuk mandi itu salah. Istrinya Pak Lebayok mandi yuk. Mandi yuk. Sama-sama diri saya ya. Perempuan sama perempuan. Oh enggak usah. Mandi sendiri sama. Mandinya di sungai. Di sungai mana? Sungai itu. Ini sungguh ini sempur. Tapi izin dulu. Enggak. Kalau enakan. Kamar mandi masuk. Ini kamar mandi. Bisa. Maksudnya tetap di kamar mandi. Ayo. Nanti kita beli sempako ya. Bu. Beli sempako siapa. Boleh. Masa enggak di sini. Dekat sini. Bapak. Bapak. Sampai di sini. Sampai di sini. Ayo. Ini. Ya sudah. Ini berapa? Terah. Sampai di sini. Ini tinggal sendirian. Sampai tangkarah di sini. Coba kamarnya. Kamarnya belah dulu. Itu tempat hidupnya ya. Coba masuk dong. Masa ada tempat hidupnya? Enggak lah. Ini. 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 oa tuh. Ibu. Terimakas honey. Ini. Itu. Air. Ini. Air. Air. Air ini. Apanya. Apa? Sering dapat sembako Itu sama orangnya dijual Oh sering dapat sembako Terus sering dijual Terus uangnya yang dipakai? Gak tahu Oh dipakai untuk beli beli mie ini kan ya Beli mie instan, telur itu kali ya Oh beli kopi segala macam Nanti kita tinggalin uang aja Berarti punya paham Apa nih? Selop Selop, kayak yang-yang-yang-yang loang Sipi amal ini Kok selop Oh, itu pak nih Oh, ala raja tau Raja 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 Di mandi dimana pak? Di mana, tetangga itu Oh, di sana Ya, saya di sini Eh, saya ngambil Biasa, anak kerja baktiki Akan nganduri, ngandang sayang ngulur Ya, sambil nunggu Itu Sambil nunggu Ini dituci Ibu mandi-mandiin Kita tampil Biar bersih rumahnya Biar bersih rumahnya Biar bersih rumahnya Itu udah ada yang bayar ini Guzatullah bisa dibayar Ini ibunya udah mandi Kelihatan lebih cantik Lebih bersih Oh, bener loh ya Cantik bener ya Ibu Katanya pintar bahasa Inggris ya Oh, batang Batang sakit Bahasa Hongkong? Batang pun batang sakit Oh, batang sakit Dulu, dulu ibu kerja jadi TKW Iya Berapa lama, Bu? Tiga tahun di Singapura Tiga tahun di Singapura Tiga tahun di Singapura Terus? Di Hongkong enam tahun Di Hongkong enam tahun Berarti sembilan tahun Lama sekali ya Berarti hampir sepuluh tahun ya Iya Terus? Ini rumah ibu sendiri Iya Tanah itu juga punya ibu sendiri Oh, yang situ enggak? Ya, sana Bu Kenapa kau nggak pingin nikah lagi, Bu? Oh, bautan Kenapa? Bautan Nggak pingin nikah lagi Terus anaknya kok nggak mau ngerawat ibu? Kenapa? Oh, ikut bapaknya Iya Sampai udah bisa udah berapa lama? Sudah 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 berapa lama? 5 tahun 5 tahun Sudah bisa sama suaminya 5 tahun Enggak pernah kesini suaminya, Bu? Enggak Bautan salam ibu di suaminya? Udah seorang barang Barang Jadi teman-teman semuanya Ibu ini dulu pernah jadi TKW itu hampir 9 tahun lebih Tadi ibu ini bisa beli rumah ibu Beli rumah ibu Ternyata Setelah pulang bisa Sama istri suaminya Sudah anaknya ibu ini maminya Ibu Waktu TKW jadi TKW suami udah bisa atau belum? Belum menikah Oh, belum menikah Oh, waktu jadi TKW ibu belum menikah? Belum Terus setelah jadi TKW pulang baru menikah Enggak ya? Terus uangnya banyak dong Ibu gak punya ibu? Enggak punya orang tua Sudah ya Oh sudah meninggal semuanya Sudara? He credit gak California ada berapa bu saudaranya jadi dua sama ibu berarti tidak menikah di rumah bukan saudara ibu dua itu sudah termasuk sampean tidak tidak oh berarti itu ibu yang nyambung diajak komunikasi iya terus kenapa bu kok suaminya bisa dia ikut pulang ke rumah orang iya kenapa kok dia pulang kan sudah sekali sama ibu Oh cerai-cerai sama ibu ya enggak kalau malam kok ngomong sendiri ada apa bu di dalam ngomong-ngomong ya gimana memang hidup sendiri di sini ada temannya suami gak ada anak enggak ada ya jadikan sendirian dirumah enggak lampunya kau dimatiin Bu enggak bayar kali iya enggak kalau dikasih lampu itu dipercaya sama percaya lampunya buatkan sholatnya kayak apa sholat nggak pernah sholat nggak pernah sholat nggak pernah sholat ibu agamanya apa islam Tuhannya siapa namanya Allah Allah nabinya kenapa enggak sholat iya iya kenapa enggak sholat ibu kenapa enggak sholat ibu kenapa enggak sholat sholat ibu kenapa enggak mau oh kenapa enggak mau sholat enggak 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 ibadah kenapa enggak ibadah yang ibadah tobu ibu kan punya agama tog agamanya agamanya apa tadi Islam Islam Rukun Islam sholat itu nomor berapa Hai nggak tahu jadi sholat itu menjadi rukun Islam jadi kalau ngaku Islam harus sholat itu ada lima ya Iya iya dia ya punya rukun nggak Bu nggak punya kalau punya rukun mau sholat Jadi ibunya ini dulu kerja jadi TKW hampir 9 bulan 9 tahun, ulang dari TKW dan nikah, punya anak satu Namun kalau tidak Allah subhanahu wa ta'ala ibunya bisa Jadi sekarang ibunya benar-benar tinggal di rumah ini sendirian kosong Tidak ada aliran listrik karena membahayakan Jadi kalau ada ibunya sendiri yang mempecahkan Kita mohon doanya mudah-mudahan kita semuanya masih bisa berbuat baik Masih bisa kita berdua berdua dengan bersama Meskipun kita hanya bisa berbagi sempaku, meskipun kita hanya bisa berbagi doa Namun kita tidak tahu mungkin dari doa-doa orang-orang baik Ibunya bisa terbuka hatinya untuk bisa melanjutkan sholat ibadah kepada Allah Dukung untuk kegiatan kami kurang belajar baik bersama hari yang belajar peduli Mudah-mudahan berkah-barokah Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh